Assalamualaikum, hai jumpa lagi dengan Tuti Putu disini di channel youtube dapur kue sabit nah di video kali ini aku ajak teman-teman untuk membuat kue lumpur nangka kita akan memakai tambahan buah nangka ya untuk mendapatkan rasa segarnya nangka cara membuatnya sama aja dengan yang kue lumpur original yang pernah aku share sebelumnya ya yaitu margarin, gula, vanili dan airnya ini akan kita masak kita masak sampai gulanya larut dan margarin mencair nanti setelah airnya mendidih kita akan masukkan tarigu disini aku membuat kue lumpur satu setengah resep teman-teman kemudian aku memakai nangka dua mata nangka kalau teman-teman mau rasa nangka yang lebih strong gitu teman-teman bisa tambahkan ya dan juga nanti bisa tambahkan menjadi toppingnya jadi buah nangkanya kita akan potong-potong kecil-kecil aja ya teman-teman gak usah gede-gede supaya nanti dia bisa ngeblend dengan adonan terikunya atau sebagai alternatif kalau mau lebih kuat lagi aromanya teman-teman bisa blender ya jadi tadi airnya itu diganti menjadi jus nangka kemudian buah nangka ini kita masak bersama bahan-bahan tadi ya teman-teman pastikan airnya mendidih terus gulanya sudah larut dan margarinnya mencair kemudian apinya kita matikan setelah apinya mati kita cepat-cepat masukkan terigu dan aduk cepat supaya gak menggumpal seperti ini teman-teman mohon maaf tadi videonya keskip ya video saat nuang terigunya lupa mencet tombol onnya teman-teman semoga gak mempengaruhi ya proses cara pembuatannya sekali lagi terigu masuk saat air sudah mendidih dan apinya sudah mati ya panas-panas cepat diaduk kemudian dinginkan sampai dia hangat kuku jadi adonan ini jangan panas-panas ya karena nanti telurnya matang teman-teman kue lumpurnya jadi bantat gak bagus nanti gak mau ngembang setelah dingin kemudian kita mixer dengan telur dan tambahkan susu atau santan ya teman-teman kemudian di blender perlahan dengan speed rendah aja sampai menjadi adonan yang lembut nah nanti ini di mixer seperti ini buah nangkanya akan sedikit larut ya dengan adonan jadi aromanya akan keluar nah itu yang menggumpal-gumpal itu adalah nangka teman-teman ini seger banget ya ada aroma nangka teman-teman lalu panaskan cetakan nah disini aku menggunakan medimaker yang ukuran 30 cm ya teman-teman dipanaskan dulu kurang lebih 15 menit dengan api sedang boleh api besar yang penting medimakernya panas kemudian kecilkan lagi setelah akan masukin adonan meskipun dia ini anti lengket ya teman-teman tapi untuk membuat tekstur tekstur kulit dari kue lumpurnya seperti apa ya bergelombang gitu aku tambahkan dengan olesan margarin kemudian kita isi lubang-lubang cetakan dengan adonan jangan sampai penuh sekali teman-teman nanti malah luber jadi sisakan sedikit permukaan adonan untuk eh permukaan cetakan untuk adonan mengembang kemudian ditambahkan topping langsung tutup dan saat permukaannya sudah tidak menempel adonan basah di tangan saat kita tes dengan tangan tekan tangan berarti itu sudah matang ya teman-teman dan pinggirannya itu sudah berwarna kecoklatan nah seperti ini semoga bermanfaat ya buat teman-teman sekalian ini sangat praktis membuatnya sangat gampang dan rasanya sangat gurih kemudian untuk penyelesaian teman-teman bisa bungkus dengan mica seperti ini oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati